Perut. Konflik sengketa lahan antara warga lima desa di Kecamatan Pumbian, Lampung Tengah dengan perusahaan perkebunan sawit PT Gunung Ajijaya kembali memanas. Selasa siang, polisi menangkap delapan orang di jalan menuju perusahaan perkebunan sawit. Polisi menyita berbagai senjata tajam dari mereka, yaitu tombak, golok, dan pisau laduk. Motor para tersangka turut disita. 8 orang yang ditangkap ini bukan pelaku utama pembakaran kantor perusahaan perkebunan beberapa waktu lalu. Melainkan para perusahaan tiga mobil polisi yang sedang patroli di desa sekitar perusahaan pada Senin sore lalu. Mobil polisi yang sedang lewat dihadang oleh segerombolan orang bersenjata. Mereka merusak mobil dengan batu dan senjata tajam. Polisi di dalam mobil selamat dari amuk masa itu. Penyerangan itu terbuka di jalan. Membawa motor, mereka berlari, anggota yang sedang berpatroli. Mobilnya dilempak dan ada yang dipukul dengan senjata tajam sehingga tiga mobil mengalami kerusakan cak-ca. Dan saat pasukan sudah dapat melakukan penangkapan, didapatlah 8 orang pelaku. Berikut 5 buah senjata tajam. Satu jenis tombak, satu jenis golok, tiga jenis pisau badi. Untuk meredam konflik di Kecamatan Pubian, Polda Lampung menambah pasukan berimob ke lokasi perusahaan Sawit PT Gunung Ajijaya. Polisi mengimbau masyarakat tidak mudah dihasut oleh para pelaku utama yang menunggangi permasalahan lahan perkebunan sawit tersebut karena dapat merugikan diri sendiri dan keluarga. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Sungguh keterlaluan, seorang pria melakukan pelecehan seksual terhadap bocah perempuan yang mengenakan seragam SD di dalam salah satu masjid di Sukabumi, Bandar Lampung. Pelakunya adalah orang dewasa yang tidak dikenal oleh korban maupun keluarga korban. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku awalnya mendekati korban yang akan keluar masjid. Pelaku berpura-pura menanyakan identitas foto seseorang dalam ponselnya ke korban. Saat korban mendekat melihat foto di ponsel pelaku, disitulah korban mendapat perlakuan tidak senonoh oleh pelaku. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di dalam masjid itu terhenti setelah pelaku menyadari ada CCTV di atasnya. Korban pun akhirnya berhasil melepaskan diri dan kabur. Kena kau om. Di foto itu memang sering pengajian, kondisi rame sudah senekat itu. Kondisinya kalau misalkan sepi, itu bisa jadi masalah. Kejadian tidak berulang dua kali. Jadi kalau saya lihat dari CCTV-nya memang pelaku sendiri itu melihat ruangan CCTV. Dia akan tahu kalau di sana itu ada nggak sih di sisi-sisi masjid yang nggak ada CCTV-nya. Jadi memang lihatnya udah buruk banget. Jadi kita melakukan pengeridikan untuk mengetahui siapa pelaku yang melaksanakan tersebut. Nanti budi-budi petunjuk sudah dikumpulkan. Kita sudah melakukan monitoring siapa pelakunya. Nanti-nanti perkembangan ini akan kita sampai. Terima kasih Pak Kasih. Polisi berjanji akan segera menangkap pelaku. Polisi mendeteksi identitas pelaku dari rekaman CCTV yang diberikan oleh keluarga korban. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Idilah video adegan mesra pasangan pejabat Lampung Tengah yang sedang ramai diperbincangkan warga. Bagaimana tidak? Pemeran video ini adalah ketua DPRD Lampung Tengah berinisial SM yang sedang bermesraan dengan wanita yang juga seorang lurah Bandar Jaya Barat berinisial FE. Video ini jadi perbincangan banyak warga setelah diunggah dan beredar di media sosial melalui akun milik FE. Warga geram karena keduanya sama-sama telah memiliki pasangan sah. Mereka yang geram pun mengeruduk kantor DPRD Lampung Tengah meminta ketua DPRD diberi sanksi tegas oleh badan kehormatan. Sebab ulah keduanya dinilai tidak mencerminkan ahlak pejabat pemerintah. Badan kehormatan DPRD Lampung Tengah berjanji akan segera memproses masalah ini. Jika terbukti benar, badan kehormatan akan merekomendasikan sanksi bagi kedua pejabat dalam video. Meski sebatas bermesraan, warga berharap kejadian serupa tidak terulang. Para pejabat di Lampung Tengah diminta memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pencurian uang dalam mobil terjadi di pinggir jalan pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakau Heni, Lampung Selatan, Selasa Sore. Korbannya adalah Polman Sinaga, pemilik warung penjualan tiket kapal Roro. Uang lebih dari 270 juta rupiah di dalam mobilnya raib digasak pencuri. Pencurian terjadi saat korban datang ke warungnya untuk mengambil uang penjualan dari para pegawainya. Mobilnya saat itu diparkir di depan warung. Pelakunya diduga berjumlah tiga orang. Dua pelaku berpura-pura menanyakan harga tiket di warung korban. Dan satu lagi mencuri uang dalam mobil. Saat kejadian pintu mobil tidak dikunci karena Polman Sinaga berniat hanya singgah di warungnya sejenak. Karena kan di siang bolong. Nah, jadi mereka berpura-pura beli tiket. Dan mungkin mereka memantau saya. Jadi kebetulan saya di tempat penjualan tiket yang satu lagi ambil duit itu memang saya mobil di posisi mobil itu hidup. Cuman tidak dimatikan. Cuman ketutup. Nah, jadi tidak sampai satu menit itu prosesnya. Itu saya buka, saya naik, ngambil uang. Tiba-tiba terdengar pintu ketutup pintu samping kanan. Kayak noleng itu pelakunya sudah naik motor. Usai mencuri, pelaku kabur ke arah Kalian dalam Pung Selatan. Pencurian uang ratusan juta rupiah dari dalam mobil ini telah dilaporkan korbannya ke polisi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Terima kasih.